Oke, sebelumnya Mr. mau absen dulu. Dario, hadir. Hadir. Dio. Hadir. Oke, thank you. Enzo, Sebastian. Sebastian. Fioren. Hadir, Mr. Oke, terima kasih. Jeffrey. Hadir. Oke, Jeffrey. Hadir. Jeremy. Hadir. Oke, Jonathan. Hadir. Oke. Lionel. Hadir. Hadir. Oke, Marco. Marco. Oke. Marco, ada Marvel? Marvel, Axel. Milinka. Hadir. Oke. Nathaniel. Oke. Nathanael. Nathanael. Niko. Niko. Niko, hadir. Rafael. Hadir, Mr. Oke. Rishy. Hadir, Mr. Oke. Hadir, Mr. Oke. Oke, berarti yang tidak adir hari ini, Sebastian, Marco, sama Marvel. Juga, Nathanael, ya. Oke. Oke, nanti kalau dia masuk, tolong di info. Oke. Ya. Mr. masih, apa namanya, pengayaan dulu. Jadi, materi kamu tinggal. Oh, ini Enso hadir, sorry ya. Enso hadir. Oke. Enso, Enso, Enso hadir. Oke. Terima kasih, Enso. Oke. Ya. Materi kamu pada kali ini masih sepitaran tentang Ensemble, sama Basnot maupun Alternative, ya. Oke. Oke. Sebelum masuk, nanti sama Mr. akan diajari tentang Ensemble-nya. Gimana, gimana? Ada yang mau tanya? Halo, Mr. Iya, siapa? Nathanael hadir, ya. Oke. Terima kasih, Nathanael. Bentar, Mr. Nathanael. Oke, hadir. Ya. Thank you. Oke, lainnya di-mute dulu, ya. Jadi. Nanti Mr. akan jelasin tentang Ensemble juga, karena nanti di Ensemble itu banyak sekali materi. Dengan bermain kita, bermain di HP itu nanti kita juga akan banyak materi, baik itu harmoni, tangga nada maupun lain-lainnya. Jadi nanti sambil menunggu yang punya HP, silakan download untuk N-Track 9 atau N-Track Studio. Kalau yang pakai laptop, dan bisa digunakan untuk, apa namanya, rekam, bisa menggunakan Audacity, ya. Nah, ya dari siapa ini? Jeffrey. Jeffrey, gimana Jeff? Terus yang kemarin aku kirim tugas itu kan kurang satu alat musik, kamu nggak bisa, satunya apa. Kamu bisa tepuk tangan? Apa, Mr.? Tepuk tangan bisa? Nggak tahu caranya, gimana. Tepuk tangan, kan perlajaran di masih awal kan ada yang namanya klep. Jadi misalkan tepuk tangan satu atau dua. Nah, tinggal dikasih irama, kan sama aja. Ya, itu klep ya. Jadi banyak cara untuk membuat, apa namanya, alat musik. Kalau misalkan nggak suka pakai tepuk tangan, ada botol bekas di rumah, pakai, apa namanya, sendok logam, bunyi ding, nanti kalau ujungnya, sudah dua suara ke bawahnya, suaranya sama yang ujung itu udah beda. Itu kamu bisa mainin, kayak kobel gitu nanti, kayak perkusi itu. Ting-tong-ting, nah itu tinggal pinter-pinternya kamu untuk memainkan. Itulah tujuannya, Mr. untuk supaya kamu kreatif ya. Jadi bukan berarti kamu santai, apa namanya, menyerah jangan. Jadi itulahnya selama masih ada yang bisa dilakukan, dilakukan aja. Jadi untuk botol itu sebenarnya simpel. Botol dikasih, pakai pokok, pakai sendok logam. Udah dua suara. Cara iramanya itu gimana? Iramanya kamu bisa mainkan 1-2, 1-2, misalkan botolnya yang pukul 1. Kayak clapnya Mr. tadi. Misalkan kamu mau nyanyi lagu Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb. Nah, tau ini temponya kan teratur. Tapi kalau seperti ini. Mary had a little lamb, little lamb. Tidak teratur. Nah, ini berarti tidak bagus. Nah, jadi bagaimana cara memukulnya atau cara memainkannya, dimainkan sesuai dengan ketukan yang dibutuhkan. Di dalam birama ada 4. Misalkan kamu bermain di ketukan pertama, prop, 2, 2, 3, 4. Prop, 2, 3, 4. Jadi pas ketukan pertama dimainkan. Misalkan kamu pengen, Mr. aku pengen 2, Mr. prok sama prok-prok. Misalkan gitu. Prok-nya ketukan pertama, prok-prok-nya ketukan ketiga. Jadi prok, prok-prok, prok-prok. Nah, tadi Mr. kasih contoh. Jadi kalau ini ketukan pertama prok, ketukan ketiga prok-prok. Jadi prok, prok-prok, prok-prok, prok-prok. Nah, tinggal. Mary had a little lamb. Tinggal ikut. Terang, 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 terang. Langsung itu. Terang, 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 terang. Jadi itu cara memainkan. Paham, Jepri? Ya. Ya, jadi itu tinggal. Kamu pakai alat tangan boleh. Prok-prok pakai klep. Botol juga boleh. Atau yang paling simpel lah, Bayang. Yang paling simpel banyak sih sebenarnya sih. Ya, botol bisa juga. Kamu suka minuman kaleng itu bisa. Habis diminum, nanti tinggal kalengnya diisi apa itu namanya, beras kek? Atau diisi apa yang kecil-kecil gitu. Gambel dimainkan kayak marakas gitu. Nah, itu Dario juga tahu. Bisa kayak marakas gitu. Nah, itu juga alat musik. Jadi yang mister mau cari itu sebenarnya adalah kreativitasmu sebenarnya. Jadi, nggak usah takut lah sama mister untuk Anu itu. Santai aja. Jadi, kamu marakas. Misalkan Dario kemarin ada piano. Terus ada suara. Nanti ada klep. Ada marakas. Marakas nggak usah beli yang mahal. Pakai botol kalengnya apa itu? Apa Dario? Botol kalengnya... Nanti sponsor. Oh iya. Jadi sponsor deh. Pokoknya botol kaleng aja lah. Habis bahasanya gitu. Nah, botol kaleng. Ya, bukan botol kaleng ya. Kayak kaleng, minuman kaleng. Itu diminum dulu. Dalamnya dikasih kayak beras. Plaster lagi. Marakas lah jadi. Nah, bisa jadi banyak cara itu. Terus, itu tadi yang botol dibukul pakai sendok logam. Bisa jadi. Itu untuk kayak triangle. Suara triangle. Itu kan botol itu. Nah, kemarin ada temenmu dari kelas lain. Itu kreatif. Mister senang banget gitu. Jadi botolnya itu dibuat dua. Yang satu DC air. Yang satu tidak DC air. Jadi suaranya jadi banyak itu. Polanya itu. Yang DC air suaranya sudah beda. Yang tidak DC air juga sudah beda. Sudah dua suara lagi. Kreatif. Kreatif. Mister kasih nilai A+. Karena dia kreatif banget sekali. Jadi sebenarnya lagunya sederhana. Mary Had a Little Lamb. Tapi dia kasih apa? Ya, dikat. Setelah itu dia nyanyi. Lalu dikasih clap. Seleksi yang lucu itu kasih botol. Itu tadi. Jadi suaranya lebih bagus. Keren gitu. Ya. Oke. Sebelumnya Mister kasih materi sedikit saja tentang alternatif bus dulu. Kemarin kan kamu juga ada materi alternatif bus ya. Mister minta waktu untuk 10 menit saja sebelum masuk ke praktek nanti. Ini hanya menjelaskan saja nanti. Oke. Jadi apa itu bus note dan alternatif bus? Ya. Jadi kalau kamu lihat bus itu nanti itu fungsinya adalah memberikan nada di suara rendah. Karena bus itu cenderung suaranya rendah. Ya. Atau misalkan kamu dalam paduan suara itu suara yang kewaling rendah itu mesti masuk ke wilayahnya bus gitu. Itu bus note dan alternatif bus. Nah. Seperti apa bus note? Nah kalau kita tahu di dalam paranada ada staf ya. Yang isinya 5 baris dan 4 spasi. Nah. Ini ada 5 garis dan 4 spasi. 4 spasi itu di antara garis. Kalau yang berdiri namanya bar lain. Jangan lupa ini materi-materi yang panggiling sederhana banget. Kalau ini disebut wilayahnya ini 1 bar. Kalau ini sampai sini. Ini 2 bar. Kalau sini sampai sini berarti 3 bar. Kalau dari depan sampai sini berarti 4 bar. Jangan lupa. Ini wilayah materi paling sederhana. Ini cleft. Tanda untuk kita. Kalau ini yang untuk nada rendah. Kalau yang modal kunci G itu yang modal yang melengkung ke atas itu untuk nada sedang maupun tinggi. Time signature itu untuk menentukan tempo. Atau ketukannya jumlahnya berapa dalam 1 bar. Kalau 4 per 4 berarti ini ada 4 ketukan atau 4 bit dalam 1 bar ya. Ini untuk time signature. Nah. Perhatikan sekarang. Ini bass note. Di dalam bass note. Ini nada rendah. Kita tahu biasanya kalau kita main piano atau main chord ya. C, F, G, dan seterusnya. Itu mesti ada nada yang paling rendah. Nada yang paling rendah itu dimainkan. Ini adalah notasinya bassnya. Jadi kalau ini chordnya C. Maka yang paling rendah ini adalah nadanya bassnya. C. Kalau ini G. Yang paling rendah ada ini. Kalau punya buku musik silahkan dibuka di halaman part 6 ya. Itu nanti alternatif bass itu. Bass note itu adalah seperti itu. Nah. Kalau ini di broken ya. Dipecah. Jadi yang bassnya berdiri sendiri. Ritmennya dimainkan. Jadi bunyinya jadi. Deng, ceret, deng, ceret. Ya. Seperti itu. Bass. Deng, ceret, deng, ceret, deng, ceret, deng, ceret, deng, ceret, deng, ceret. Nah. Ini adalah di broken. Bukan. Oke. Ada pertanyaan untuk bass note? Ada? Ada ya. Simple ya. Ya. Oke. Ini yang di dalam. Nanti tolong ini dihafalin. Jadi kalau di dalam yang paling bawah ini untuk bass note, ini clapnya yang untuk nada rendahnya. Yang bawah ini adalah G. Di garis pertama, diingat, garis pertama G. Garis kedua B, garis ketiga D, dan seterusnya. Ini untuk menghafalkan dengan istilah. Ya. Nah, kalau ini di spasi. Spasi 1, A, spasi 2, C, dan seterusnya. Oke. Cukup sampai sini. Ada pertanyaan sebelum kita langsung praktek? Enggak ada? Enggak. Enggak ada ya? Oke. Iya. Mau tanya, ini untuk bass note, itu untuk bass, gitar, atau piano, atau pianika? Kalau pianika jelas tidak mungkin ya, karena dia untuk melodi saja. Kalau piano, masih bisa. Jadi, bass note itu adalah, nanti kalau kamu bermain piano itu, nanti posisinya letaknya sebelah kiri. Ya. Jadi, memberikan sentuhan nada-nada rendah. Jadi, kalau kamu suka nuansa-nuansa musik-musik yang nada-nada rendah, dentuma-dentuma nada rendah ini, harus paham tentang bass note ini. Karena itu sangat pengaruh banget. Tapi, bagi yang tidak mengerti tentang nada rendah, itu untuk mempelajari bass note juga akan kesulitan. Ya. Jadi, yang paling simple adalah, kalau kita, karena ini materi pembelajaran di dalam grade 5, ya, grade 5, dari di kelas, makanya, untuk bass note itu hanya untuk menunjukkan, misalkan kamu main C. Main C seperti ini ya. Ini yang paling atas sendiri, deng. Itu mesti note-nya, bass-nya. Jadi, ini pakai piano ya? Ini boleh pakai piano, boleh. Pakai gitar juga, boleh. Sebentar. Ini, master. Oke. Tunggu sebentar ya. Mister kasih contoh dulu. Ini, Mister. Tutup dulu, mister tak ambil gitar sebentar. Oke. Oke. Itu, nampaknya. Bapak cekan. Di fiber. Tunggu sebentar. Oke. Oke. Bit. fog. Tem siapa. Sent du Monday. Tem siapa. Temел, tem siapa這些. Tem siapa. Tem siapa. Tem siapa. Oke, biar ini bisa kelihatan Bisa tolong di screen sharing yang tadi Yang terakhir Yang terakhir tadi Untuk anotam Maksudnya untuk mengapalkan tadi Yang G itu bukan di tempatnya yang B Harusnya yang G itu bukan di tempat E Dilihat ini Oke Beres? Oke ya Oke Ya ya Pak ini Mister Untuk backgroundnya Mister hilangkan dulu Oke Nah Untuk siapa yang bisa main gitar Suka gitar Nanti kalau main piano Di sebelah ada piano Nanti Mister juga bisa tunjukkan Nah ini Untuk gitar Kita kan bisa tahu ini C Ini Kalau dilihat dari Kamu terbalik enggak ini? Tangan Mister kanan atau kiri Yang megang kortin? Mister Kalau di sini ya kiri Oh ya oke Berarti enggak terbalik ya Enggak terbalik berarti Oke Berarti kan Di sini Kita kalau ini main C Yang paling atas ini Ini adalah bass note-nya Nah denger ya Ini bass note-nya Ini rhythm Nah oke Jeffrey Ya ini bass Ini rhythm Bass Rhythm Bass Rhythm Bass Rhythm Ini Jadi bass-nya Note Note-nya Oke Kalau G Ini G Bass-nya ini Yang paling atas ini Bass Rhythm Bass Rhythm Bass Rhythm Oke Ada yang mau tanya kan? Untuk bass note-nya Ada? Jadi tinggal mainkan aja Tinggal mainkan Ini kalau untuk bass note-nya Ada? Tidak ada? Mister kalau misalkan Yang gitar itu yang bass note-nya Yang atasnya yang mana? Yang tiga Yang tiga warna yang beda itu Apa? Warna tiga apa? Itu gitar itu kan Senarnya ada enam Tapi kan warnanya Ada tiga Sama tiga warna yang berbeda Jadi gini Nah yang bass note-nya itu yang mana? Jadi gini Jadi kalau Kamu melihat senarnya enam Membacaan dalam notasi Atau membacaan dalam gitar Penyebutannya Itu mesti dari yang bawah dulu Itu adalah senar satu Yang paling kecil sendiri Ini senar satu Senar dua Senar tiga Ke atas Sampai sini paling tinggi Senar enam Ya Terus kalau fretnya Sebelah ini Kolom Nah Kalau kita bermain Seperti ini Ini dari satu Ingat kalau dalam piano Dari satunya jempol Tapi kalau dalam gitar Dari satunya telunjuk Karena jempolnya buat megang C Nah Yang dinamakan bass note adalah Di nada rendahnya Di kolom ketiga Senar lima Oke Nanti aku bisa belajar Bisa 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 Nanti Nanti sama meter Kalau kamu mau Belajaran Itu juga bisa Tidak apa-apa Oke Nanti kalau main kelas Di katapun Nanti bisa Oke paham ya Ini untuk Bass note nya Sekarang Sudah semua Sudah download Untuk aplikasinya Udah Cuma aku lupa Recordnya gimana Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Santai aja Santai aja Kan ada diri Tanya mister Ya Perhatikan Meter pakai Endtrack 9 Kamu pakai Endtrack studio Juga boleh Yang penting Endtrack ya Tekan dulu Oke Kan tampilan pertama Kan muncul seperti ini Wow Tampilan Ya Ini Endtrack ya Endtrack Sudah download Belum kamu Aku Belajar audacity Di komputer Kalau komputer Kalau komputer Sama aja sih Nanti Kalau udah selesai Nanti Dalam belajar Ini Di dalam Ensemble Ini banyak sekali Materinya Pertama Pertama Setelah kamu nanti Mengerti cara Memainkan Atau merekam Menter akan Menter akan Ajarkan lah Itu harmonisasi 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 itu Seperti apa Itu untuk Membuat Supaya Rekamanmu Juga jadi Bagus Jadi kamu Mainkan Sehingga Antara suara Yang kamu Nyanyikan Sama gitar Atau sama Pianikannya Itu jadi Bagus Harmoni Nah Setelah itu Nanti akan Menter ajarin Yang namanya Variasi Apa itu Variasi Jadi pada Saat kamu Menyanyi Atau kamu Membuat Pianikan Nanti ada Permainan-permainan Tambahan Yang membuat Permainanmu Jadi lebih Indah Jadi Materinya Banyak Sekali Dalam Ensemble Ensemble Ini banyak Sekali Materinya Jadi kita Sekalian Pengayaan Sekalian Mereview Tapi kita Juga bermain Dalam Aplikasi Jadi karena Kita gak bisa Berkumpul langsung Sebenarnya Kalau berkumpul langsung Bisa kelompok Misalkan Dario Pegang Pianikan Nanti Martel Pegang Apa namanya Recorder Nanti yang Jafray Pegang Gitar Seterusnya Kita bisa Materinya Langsung Tapi berhubung Ada pandemi Kita gak bisa Jadi gak apa-apa Kita pakai Aplikasi Nah Setelah menggunakan Ini Ya Kita klik Untuk Ini bentar Meter Oke Pertama kali tampilkan Seperti ini Kosong Ini yang HP ya Semuanya Bawa HPnya Yang pakai HP Coba silahkan Kemarin yang banyak Tanya soal HPnya Silahkan Kalau kamu gak ada HPnya Meter langsung Close saja Ganti yang lain Jadi ini Meter mau jelasin Karena kemarin Kamu banyak yang Tanya soal HP Oke Good Thank you Lionel Yang lain Silahkan Jadi jangan Tanya Tapi gak ada Praktiknya Jangan Setelah posisi Seperti ini Jangan lupa Yang bawah Sendiri Kiri Ini ada Tombol Plus Silahkan Diklik dulu Yang ada Kotaknya Jadi Satu Dua Tiga Empat Bentuknya Kotak Terus ada Plus Pojokan Itu di klik Nanti akan muncul Seperti ini Muncul seperti ini Tambah track Silahkan Jadi Tambah track Ini yang HP dulu Tambah track Nah Meter klik Tambahkan track Audio Muncul seperti ini Kita sudah dapat Track satu Sudah Setelah tambah Track satu Oke Sekarang kita Mau siapin alat Apa yang kita Mau mainkan Mau mainkan Pianika dulu Atau Rekordernya dulu Atau Clapnya Atau Suaranya Terserah Siapin dulu Alatnya Nah Ini karena Biar cepat Mister pakai Suara aja Untuk bedain Nanti karena Nanti Pegang alat Dan sebagainya Malah Kelamaan Oke Tujuh ya Jadi Mister gunakan Suara Yang penting Kamu ngerti Prosesnya Oke Ada tombol Bulat ya Ada tombol Bulat di sebelah Kiri Ini Nah Tinggal Kamu Klik aja Setelah kamu Klik Dia jalan Dan langsung Kamu rekam Misalkan Seperti ini Eh sorry Nah Ini ada muncul Seperti ini Dilangkan aja Mari Mary had A little Lamp Little Little Lamp Mary had A little Lamp Dan seterusnya Dan sebagainya Blah 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 Stop lagi Mana stopnya Oke Sudah Ya Hasilnya Nah Tinggal play Nanti keluar Suaranya Nanti ini Bitar Kerasin dulu Oke Meter keluar Kerasin dulu Kalau mau geser Pakai yang kuning Ya Digeser Perhatikan Perhatikan Hasilnya seperti ini Pinter play Mari had A little Lamp Little Lamp Little Lamp Mary had A little Lamp Dan seterusnya Dan sebagainya Blah 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 Oke Ya Tau ya Sudah masuk Satu track Nah Sudah masuk Satu track Setelah itu Kita masukin Yang kedua Yang kedua Jangan lupa Pocok kiri Kanan yang bawah ini Plusnya Kamu klik lagi Nah Muncul seperti ini Lagi Yang tadi yang Pertama kali Ya Sambil praktek ya Nanti kalau yang pakai Laptop Nanti bisa Ajarin juga Oke Sudah Tambah track Audio Yang atas Muncul deh Yang track kedua Ya Di bawahnya tadi Geserin yang kuningnya Oke Nah Anggaplah meter Memainkan perkusi Karena ini Kita langsung recording Meter pakai Kreativitas Misalkan Tuk tak Tuk tak Tuk tak Tuk gitu ya Tidak apa-apa ya Meter pakai Suara aja Yang paling gampang aja Jangan lupa Klik yang Bawah Bulat lagi Perhatikan Klik Seperti ini Dihapus dulu Klik Tuk tak 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 Seperti ini Perkusi Membuat Perkusinya Tadi yang Marvel tanya Nanti aku bisa Apalagi Kita kreatif Tuk tak Tuknya nanti Mukulnya Seperti apa Ini juga Pembelajaran Kalau kita Tuk tak Tuknya itu Mukulnya Nggak bagus Hasilnya Nggak bagus Melatih Bentuk I Rama Nah Hasilnya Seperti ini Kurang banter Soal Mita kan Pakai Henset Jadi Coba Kalau kita Miter Pepetin aja Coba Miter Pepetin aja Biar enak Bentar Oke Jadi yang kuningnya Belum digeser Jadi suaranya Seperti ini Oke Karena tadi Ngerekamnya Kurang mepet Mulutnya Jadi Itu yang tadi Marvel tanya Ini juga Latihan untuk Mengatur Harmonisasi Supaya Hasilnya Juga bagus Ini masih Belum tangga Nada Kalau nanti Kita mainkan Pianika Kita akan Masukkan Pelajaran Tangga Nada Tangga Nadanya Dure Fasol Asidu Nanti Bagaimana Nah ini Manfaatnya Adalah Seperti Ini Jadi Ensemble Ensemble Yang kita Pelajari Disini Manfaatnya Banyak Sekali Oke Nah Kalau Kalau kamu Punya Tadi Jeprai Tanya Untuk Perkusi Clap Ataupun Botol Ataupun Apa Tinggal Dimainkan Aja Kamu punya Permainan Apa Tinggal Di Gembangan Misalkan Nanti Ada Potol Yang Di Isi Jadi Marakas Bisa Tinggal Di Isi Jangan Lupa Buat Track Yang Ketiga Di Bawahnya Semakin Banyak Track Dan Semakin Bagus Akan Lebih Bagus Hasilnya Tapi Ingat Dengan Tempo Yang Benar Kalau Temponya Tidak Benar Seperti Yang Martel Tadi Tanyakan Kalau Tempo Nanti Tidak Benar Suaranya Jadi Tidak Beraturan Tidak Endah Dan Tidak Enak Didengar Nah Setelah Jadi Seperti Ini Setelah Jadi Nanti Setelah Jadi Nanti Dipasin Misalkan Kamu Ini Kurang Geser Kiri Kanan Silahkan Digeser Temponya Dipasin Supaya Tepat Banget Kalau Waktu Jatuhnya Dek Nggak Tepat Digeser Kiri Kanan Dipasin Supaya Hasilnya Bagus Telah Jadi Jangan Lupa Sebelah Kanan Ada Tombol Tiga Ini Yang Bawah Ini Diklik Tiga Ini Diklik Nah Tinggal Kita Mau Simpan Simpan Lagunya Diklik Simpan Simpannya Diklik Nah Setelah Itu Nanti Formatnya Ada Tanda Sekitiga Formatnya Ini Yang Bawah Ini Format Ya Ini Diganti MP3 Ya Ini Diklik Sekitiganya Diklik Nah Tinggal Dimainkan Ada Scroll Aja Naik Ke atas Turun Dicari Mana MP3 Setelah Ketemu MP3 Save Jangan Lupa Filenya Nanti Dikirimkan Ke Mister Oke Ada yang mau Tanyakan Untuk Yang HP Yang kemarin Tanya Ya Ya Jelas Oke Silahkan Mungkin ada yang Tanya yang lain Kita sampai Jam Sembilan Lapan Mister Ya Ya Nantan Jadi Ini Pakai Ada Siti Bisa Bisa Kalau Ada Siti Kan Pakai Laptop Jadi Mister Menjawab Yang kemarin Tanya Tentang HP Jadi Mister Jadi Gini Karena Beberapa Temanmu Saya seneng Banget Jadi Dia langsung Jabri Mister Jadi Mister Langsung Bantu Nah Karena Mungkin Dia Kurang Paham Tentang Itu Apa namanya Aplikasi Tutorial Itu Akhirnya Mister Yaudah Nanti Waktu Pertemuan Mister Tunjukkan Langsung Jadi Ini Menjawab Pertanyaan Temenmu Yang Tentang HP Nanti Kalau Yang Audacity Silahkan Nanti Kamu Jabri Nanti Mister Akan Dikasih Tutorialnya Kalau Misalkan Kamu Tidak Paham Banyak Temenmu Yang Tanya Soal Audacity Mister Akan Jelasin Secara Langsung Terus Mister Kapan Terakhir Kumpul Tugasnya Oh Kalau Ini Tidak Ada Batasan Jadi Gini Jadi Kamu Sudah Ngumpulin Tugasnya Satu Kamu Nanti Mesti Akan Kepingin Untuk Ngumpulin Yang Kedua Lagi Ngumpulin Lagi Yang Ketiga Ingat Setiap Kamu Nanti Mengumpulkan Tugas Itu Tetap Mister Perhatikan Penilaiannya Jadi Kalau Misalkan Ini Contoh Misalkan Belinkan Dia Sudah Ngirim Yang Pertama Setelah Itu Dengan Adanya Pelajaran Pelajaran Akhirnya Dia Nambah Lagi Dengan Lagu Yang Lain Dengan Teknik Yang Lain Otomatis Itu Akan Menambah Nilai Dari Yang Pertama Ya Jadi Gunakan Kesempatan Ini Juga Manfaatkan Dengan Baik Ya Jadi Bagi Yang Sudah Mengumpulkan Dan Terus Mengumpulkan Bukan Bukan Berarti Kamu Adalah Sia Sia Tidak Tetap Nilainya Akan Bertambah Justru Akan Membantu Mengangkat Nilainmu Yang Kemarin Mungkin Kurang Bagus Ya Jadi Manfaatkan Dan Ingat Di dalam Materi Ensemble Ini Pada Saat Kamu Menggabungkan Track Itu Tadi Sama Juga Dengan Kamu Belajar Bagaimana Membuat Suatu Aransemen Yang Ada Di Dalam Silabus Atau RPP Atau Di Dalam Kisi Kisimu Dalam Kamu Belajar Membuat Aransemen Nah Jadi Manfaatnya Banyak Sekali Pada Saat Kamu Mainkan Di Dalam Track Tadi Misalkan Kamu Yang Bisa Main Piano Kort Ada Yang Salah Kamu Akan Masuk Dalam Pelajaran Yang Kort Record Kort Kortnya Udah Betul Atau Belum Kortnya Enak Kortnya Bagaimana Harmoni Tidak Manfaatnya Banyak Membelajarannya Banyak Kalau Kamu Suka Drum Atau Perkusi Pada Saat Membuat Ensemble Tadi Tuk Tak Tuk Tuk Tak Tuk 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 Seperti Itu Kreatif Ini Berarti Mister Bisa Lihat Berarti Dia Dalam Membuat Suatu Perkusi Itu Bisa Memainkan Banyak Ketukan Yang Bisa Dipakai Untuk Dimanfaatkan Menjadi Bunyi Sehingga Tiktak Tiktik Itu Gak Cuma Tiktak Tiktok Tapi Ada Beberapa Banyak Sekali Suara Suara Yang Bisa Dia Masukkan Sehingga Menjadi Kreatif Itu Juga Menambah Nilai Juga Banyak Sekali Materi Apa Namanya Manfaatnya Manfaatkan Yang Yang Jelas Setiap Pengiriman Menter Tidak Membatasi Karena Menter Pengen Tahu Seberapa Besar Kreativitas Ya Jadi Ini Kesempatan Buat Kamu Misalkan Gini Menter Saya Bisa Nyanyi Manfaatkan Rekam Tapi Jangan Satu Suara Kalau Satu Suara Percuma Ini Namanya Sambel Suara Satu Sama Suara Dua Ya Mary Had Little Lamp Little Lamp Menter Saya Bisa Vibrasi Silahkan Mary Had Little Lamp Little Lamp Boleh Itu Nama Nilai Terus Kamu Kembangkan Menjadi Dengan Suara Tiga Mary Had Little Lamp Kamu Rekam Lagi Mary Had Little Lamp Little Lamp Yang Suara Satunya Lamp Mary Had Little Lamp Little Lamp Suara Tiga Mary Had Little Lamp Little Lamp Kamu Gabung Jadi Bagus Nambah Nilai Lagi Harmonisasi Pembagian Warna Suara Masuk Tetap Masuk Semuanya Ya Jadi Kreativitas Saja Ya Jadi Gunakan Manfaatkan Jadi Semakin Banyak Semakin Bagus Oke Oke Makasih Misal Oke Nanti Kalau ada Apa-apa Silahkan Jambri Ke Mitter Mitter Akhiri Untuk Menteri Pada Hari ini Tetap Semangat Dan See you again Bye Bye Semangat 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 Terima kasih Mr Semangat Semangat